Intro Hai hai hai, selamat datang kembali Di balik jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 Terdapat suatu cerita menarik Salah satunya adalah ramalan yang menyertainya Ramalan tersebut datang dari seorang peramal wanita Riz Juwariah Johana Atau Akrab Disapa Mbak Yu Ia menyampaikan beberapa ramalan yang akan terjadi di sepanjang tahun 2021 Satu di antaranya ramalan yang ia sebutkan adalah insiden kecelakaan pesawat Bahkan secara gamblang Mbak Yu menyampaikan petunjuk yang cukup detail Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya Ramalan fenomenalnya yang akan terjadi pada 2021 Mbak Yu menuturkan akan ada kecelakaan pesawat Yang terjadi sebelum Juli 2021 Ada lambang warna merahnya dan ada birunya Yang ada merahnya bermasalah dan ada korban jiwa Dugaan terhadap peramalan terbukti makin menguat Dengan beberapa kesesuaian mengenai insiden tersebut Seperti yang ia sebutkan tentang lambang merah Yang akan bermasalah hingga menimbulkan korban jiwa Seperti yang kita ketahui Pesawat Sriwijaya SJ182 memiliki warna merah biru pada bagian belakangnya Ditambah tanggal kecelakaan yang terjadi sebelum Juli 2021 Sebagaimana yang ia sampaikan di pertengahan sebelum Juli 2021 Teori dan cocokologi pun mulai berkembang liar Salah satu cocokologi terkait pesawat Sriwijaya Air Datang dari salah satu netizen pengguna aplikasi TikTok User TikTok dengan nama pengguna Dodi Harley Menguraikan kode penerbangan Sriwijaya SJ182 Dengan tanggal kejadian kecelakaan yang menimpanya Dodi Harley menyebutkan dalam salah satu postingannya Ada yang sadar gak sih? Pesawat Sriwijaya Air SJ182 S sama dengan Sabtu J sama dengan Januari 18 dibagi 2 sama dengan 9 Sabtu 9 Januari Terlepas dari ramalan dan cocokologi yang berkembang Sosok Mbak Yu adalah wanita yang cukup fenomenal Wanita kelahiran salah tiga pada 7 Maret 1974 Mempunyai kemampuan menyembuhkan penyakit sejak masih kecil Ini tidak mengherankan karena ia tumbuh di keluarga paranormal Kakek, nenek, ibu, bahkan keluarga besarnya memiliki kemampuan spiritual seperti dirinya Meski begitu, saat masih SMA hingga usia puluhan Ia selalu menolak untuk menjadi paranormal Seperti anggota keluarga lainnya Ia pernah diramal oleh kakeknya sendiri Sebelum menjadi paranormal Ia beberapa kali membuka usaha Namun usahanya tidak pernah bertahan lama Ketika ia meresmikan salah satu usaha barunya Dalam acara potong pita Kakeknya mendatangi acara tersebut Mbak Yu melihat kakeknya tersenyum Dan berkata bahwa usahanya tidak akan bertahan lama Dan benar saja Beberapa kali Mbak Yu membuka usaha Perusahaannya tidak pernah berhasil Dan bertahan lama Mungkin ini jalan Mbak Yu untuk menjadi paranormal Ada cerita menarik lain Diketahui bahwa ia pernah melakukan pernikahan Namun bukanlah pernikahan biasa Melainkan pernikahan goib Dengan ular saat berumur 30 tahun Ular tersebut memiliki bentuk seperti ular anakonda Pernikahan tersebut dilaksanakan dalam tidurnya Ia bermimpi didatangi ular besar Yang menyuruh Mbak Yu untuk mengambil darahnya Namun Mbak Yu menolak Hingga akhirnya Mbak Yu lari dan terus dikejar Akhirnya dengan terpaksa Ia menyayat ular tersebut Setelah itu beberapa wanita menadah darah ular tersebut Mbak Yu menjalani proses pernikahan lazimnya manusia Dengan adanya ijab kabul dan mempelai pria Ular tersebut dikatakan Mbak Yu dapat memiliki bentuk manusia Dengan sorban dan wujud tampan bernama Kiai Selamet Dikatakan Mbak Yu, Kiai Selamet berumur 525 tahun Dari pernikahan tersebut Mbak Yu memiliki 3 anak 2 anak lelaki dan 1 anak perempuan Bernama Damar Kanginan, Banyu Biru dan yang paling kecil Nawang Seruni Seperti anak kecil umumnya Ketiga anak Mbak Yu ini Juga diberikan makanan bahkan pakaian oleh Mbak Yu Bahkan Mbak Yu tidur bersama ketiga anaknya Ketiga anak Mbak Yu ini memiliki sifatnya masing-masing Damar adalah anak yang agak penakut dan posesif Sedangkan Banyu Biru lebih pendiam dan penurut Dan adik kecil mereka Seruni atau Uni adalah anak perempuan yang cuek namun ambisius Mbak Yu bercerita bahwa pernah ada orang yang ingin membawa Damar untuk membantu usaha atau bisnisnya Namun Mbak Yu menolak karena kasihan dengan Damar Bila harus melakukan pekerjaan yang seperti itu Kisah gaib lainnya Mbak Yu bercerita bahwa ia bertemu dengan Ratu Pantai Selatan saat remaja Karena rasa penasarannya terhadap sosok tersebut Mbak Yu membuka praktek di Jakarta dan Bandung Selain penyakit medis Ia juga memiliki kemampuan pasang susuk, loloh ruatan, mandi pancekrah, mandi ruatan Serta kemampuan spiritual lainnya Dalam keadaan mood, Mbak Yu mampu melayani pasien hingga 10 orang dalam satu hari Diketahui bahwa pasien tidak hanya dari Indonesia Ia bahkan pernah mendapatkan pasien dari luar Indonesia Seperti Arab, Cina, Amerika hingga Swiss Walau namanya telah mendunia Ia tidak menetapkan tarif Ia mengaku menerima tarif secara ikhlas Tergantung kemampuan ekonomi pasiennya Nama Mbak Yu terangkat ke dunia entertainment Sejak peramal Mama Loren tutup usia Banyak yang menyebut Mbak Yu adalah pengganti Mama Loren Hal ini bukanlah sesuatu yang berlebihan Sebab ia juga mampu meramal bencana alam Ia juga menyampaikan dalam ramalannya Bahwa akan terjadi bencana alam di Indonesia Sepanjang tahun 2021 Seperti erupsi, gunung berapi, banjir hingga gempa Lagi dan lagi Tampaknya ramalan ia terjawab Saat ini kota Banjarbasin dikepung banjir Sehingga ribuan warga terdampak dan mulai mengungsi Di lain tempat terjadi gempa di beberapa daerah Di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi Sekali lagi Kami ucapkan duka yang mendalam Atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita Terlepas atas semua bencana yang terjadi Dan ramalan yang disampaikan Mbak Yu Kami tidak membenarkan keabsahan ramalan tersebut Ramalan bukanlah sesuatu yang mutlak terjadi Bencana yang menimpa kita Semata adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga dari kejadian tersebut Kita dapat belajar untuk bersabar Dan menjaga lingkungan Kita berharap Tahun 2021 ini Dapat kita lalui dengan baik dan kuat Terima kasih telah menonton hingga akhir Kita ketemu lagi di video lainnya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton